Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gashya Majib Terima kasih sudah ngeklik video ini ya Alhamdulillah Gimana kabarnya teman-teman Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan juga kekuatan oleh Allah SWT Untuk menjalankan ibadah puasa ini ya Jangan sampai bolong emang-emang guys Oke kali ini saya akan mereaksan sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu Malaysia sudah membuktikan kepada dunia Islam Nak masuk masjid pun tertib Subhanallah Nah ini dari channel abang Iwan lagi guys Let's go kita play videonya Iwan channel Jangan lupa di subscribe ya guys Dukung terus sampai 10.000 subscriber lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright Masjid apa ini guys Masjid Malaysia Kita punah masuk masjid Harus bawa saja ada masing-masing ya guys Dan jangan lupa pakai face mask Ini di Malaysia memang wajib lah Kita boleh lihat Betapa disiplinnya rakyat Malaysia Betapa ada rakyat Malaysia Nasional Nasional ya Nasional ya Nasional Oke Natio Saya kurang faham ini Oke kali ini saya akan Oke nasional 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 Masjid Masjid Ini dalam Salat Jum'at ya Salat Jum'at Macam inilah Condition disini Oke Mereka sangat tertib Dan teratur Cantik ya masjidnya Ini Kita boleh lihat Oke Cara masuk Mereka disiplinnya Mengikuti Oke Sebentar guys Disini dikasih amplop itu Untuk apa ya Saya kurang faham disini Dan disini ada Tes juga Suhu disitu Oke Dan ada yang ngisi Apa namanya itu Ya mungkin ngisi nama ya Mungkin disitu Coba kita lihat lagi SOP yang ada di Malaysia Alright Memang saya respect lah Orang Malaysia ya Cara menangani Masjallah Mereka sangat Mengambil Apa ya Maksudnya Kebaikan-kebaikan Dalam Covid-19 ini Tengok Cara mereka Masuk pun memang Tertib lah Oke Saya tidak menemui Istilahnya Menemui lah Ya Menemui di Indonesia Seperti ini ya guys Istilahnya masuk Masjid itu Nulis 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 nama itu Saya tidak menjumpai Di Indonesia Kalau Cek suhu Ya saya sudah Sering Pakai masker Iya Bawa sejadah Iya Dan Untuk Mendata Nah ini belum ada Seperti itu Oke itu Ngapain ya Pakai hp gini Apa barcode Oh Oke Orang kata Yang positif Yang Informasi Yang positif Di seputar Malaysia Macam inilah Alright Keadaan di Masjid negara Kuala Lumpur Memang cukup Cukup Disiplin Masjid Kita memang Scan Bawa face mask Saja Ada masing-masing Lepas itu Kena scan code Masjid ini Lepas itu di Dapat Memperkuatkan Lagi Masjid Di dalam Masjid negara Malaysia Amin Masjid Masjid Cantiknya Guys Masjid Negara Malaysia Masjid 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 Cantik Sangat Kita Agung Masjid 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 Pusat Bandar Pusat Bandar Oke Macam Masjid Istiqlal Mungkin Memang Cukup Law Masjid Saya akan Menunjukkan Disinilah Luar Halaman Masjid Negara Memang Sangat Cantik Cantik Dengan Suasana Yang Sejuh Adem Memang Cukup Nyaman Masjid Negara Dulu Kalau Sebenarnya Covid-19 Memang Ramai Masjid 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 Ngantri Sejajar Gitu Habis Salat Jumat Tengok Rakyat Malaysia Memang Sangat Disiplin Tengok Cara Keluar Mereka Lepas Tuh Cara Di Orang Mengayomi Covid-19 Maksudnya Mereka Sangat Peduli Ambil Tahu Pasar Covid-19 Sebelumnya Mereka Sudah Disiplin Rakyat Masjid Dengan Adanya Corona Ini Memang Sangat Sangat Inilah Kita Memang Perhatilah Tentang Corona Ini Mereka Disiplin Tengok Kita Boleh Lihat Keluarnya Pun Secara Beratu Tidak Adalah Macam Macam Berebut Disiplin Betul Semua Patuh Beratu SOP Membeza Bezakan Ini Yang Kebaikan Ditiru Contoh Daripada Malaysia Subhanallah Semoga Baik Baik Sajalah Semua Dalam Keadaan Baik Baik Saja Amin Cantik Guys Cantik Sangat Ini Saya Tadi Sumpah Datang Awal Saya Ambil Sedikit Oke Sampai Disini Semoga Bermanfaat Alright Guys Sudah Selesai Videonya So Allah Karim Masya Allah Inilah Masjid Negara Malaysia Atau Bisa Dikatakan Di Indonesia Mungkin Masjid Istiqlal Mungkin Seperti Itu Saya Kurang Faham Juga Jadi Ini Mewah Banget Masjid Cantik Masya Allah Tamannya Juga Cantik View Dalam View Dalam Juga Cantik Masya Allah Senang Dan Selasa Pastinya Kalau Kita Sholat Di sini Dan Masya Allah Kita Tengok Dari Awal Tadi Memang Semua Patuh SOP Patuh Dengan Peraturan Peraturan Mengenai Dengan Covid 19 Ini Keren Banget Dan Ini Patut Kita Tiru Dan Yang Pertama Mungkin Dibatasi Untuk Kotanya Kota Masuk Kedalam Masjid Jemaah Seperti Itu Makanya Disitu Tadi Ada Barcode Dan Juga Ada Kayak Buku Tamu Kalau Kita Mau Nikahan Jadi Diisi Disitu So Ini Keren Banget Dan Saya Tidak Mencumpai Ini Di Indonesia Untuk Menulis Tapi Barcode Juga Tidak Ada Saya Kurang Faham Di Tempat Saya Tidak Ada Barcode Dan Nulis Itu Tidak Ada Dan Kalau Untuk Tek Tek Apa Namanya Itu Tes Suhu Semuanya Ada Dan Untuk Jaga Jarak Pasti Juga Ada Di Indonesia Karena Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Cuman Disini Berbedanya Adalah Kita Melihat Ada Barcode Dan Nulis Seperti Itu Alright Keren Banget Dan Semoga Covid-19 Ini Segera Musnah Karena Kita Pengen Hidup Normal Juga Tentunya Itu Dengan Dukungan Masyarakat Dukungan Rakyat Yang Memang Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Itu Dapat Membantu Istilahnya Covid-19 Itu Dapat Membantu Dapat Membantu Mengurangi Penyebaran Covid-19 Jadi Kalau Kita Tidak Pakai Masker Dan Sebagainya Sama-sama Face-to-face Dan Tidak Jaga Jarak Maka Tertular Dan Semakin Banyak Covid-19 Itu So Saya Moro So Mari kita Kerjasama Dan Mendukung Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Kebaikan Kita Semua Jadi Bukan Cuman Untuk Diri Kita Sebenarnya Tapi Untuk Orang Lain Juga Jadi Kita Bisa Jaga Diri Kita Juga Jaga Orang Lain Kita Jaga Kitalah Seperti Itu Oke Cukup Sekian Saja Terima Kasih Abang Iwan Sudah Sharing Tentang Ya Suasana Sholat Jumat Di Masjid Ya Suasana Sebelum Melakukan Sholat Jumat Di Masjid Malaysia Ini So Keren Banget Oke Cukup Sekian Saja Reaction Kali Ini Semoga Bermanfaat Semoga Menambah Wawasan Kita Dan Semoga Kita Bisa Mencontoh Ataupun Menirukan Kebaikan Kebaikan Yang Dilakukan Di Dalam Video Ini Terima Kasih Abang Iwan Sudah Sharing Kepada Kita Semua Dan Jangan Lupa Untuk Support Terus Abang Iwan Channel Ini Semoga Bisa Lebih Semangat Lagi Untuk Membuat Konten Yang Menarik Dan Penuh Dengan Kebaikan Terima Kasih Jangan Lupa Juga Untuk Subscribe Channel Saya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh